telah diketemukan dua alat bukti yang cukup untuk menetapkan tersangka dalam proses ini. Di mana hasil ekspos dihadapan pimpinan dan dilakukan penyidikan oleh tim penyidik disimpulkan bahwa ada indikasi tindak pidana korupsi dalam proses pemungutan retribusi sampah di Kota Bandar Lampung yaitu dengan kinesial S adalah mantan kepala dinas lingkungan hidup Kota Bandar Lampung tahun anggaran 2019 2020 tahun 2021 kemudian HF selaku kepala bidang tata lingkungan pada dinas lingkungan hidup Kota Bandar Lampung Ketiga H, pembantu bendahara penerima pada dinas lingkungan hidup Kota Bandar Lampung Hasil auditor independen telah ditemukan kerugian sebesar Rp6.925.815.000 Dalam proses penyidikan ada beberapa pengembalian dari masing-masing pihak yaitu uang sejumlah Rp586.750.000 sehingga pada saat ini kerugian yang telah dihitung ataupun yang telah disimbulkan sebesar Rp6.339.065.000 dimana setelah pengumuman tersangka kita akan mengeluarkan surat perintah penyidikan khusus untuk tiga orang tersangka ini dan selanjutnya akan melakukan pemeriksaan saksi dalam proses penyidikan khusus masing-masing tersangka selamat menikmati